Timnas dianggap tidak pantas lolos ke semifinal piala AFF oleh pelatih Vietnam, kenapa? Tim nasional, Timnas, Vietnam, Park Hang Seo, menyindir Timnas Indonesia setelah kelar laga kontra timnya pada Rabu, tanggal 15 Desember 2021 malam WIB. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan, Timnas Indonesia tak pantas lolos ke semifinal piala AFF 2020. Saya pikir kami bermain bagus, jika bisa mencetak gol, itu bagus. Tapi kami tidak bisa mencetak gol, kata Park Hang Seo dalam konferensi persekelar pertandingan. Sebenarnya, Malaysia dan Indonesia tidak layak lolos ke semifinal, lanjut pelatih yang membawa Vietnam juara piala AFF 2018 tersebut. Apakah pernyataan di atas karena Park Hang Seo panik, berpotensi bertemu Thailand di semifinal piala AFF 2020? Sekadar informasi, Vietnam kehilangan momentum lolos ke semifinal piala AFF 2020 lebih cepat, setelah hanya bermain 0-0 kontra Timnas Indonesia. Jika menang atas Timnas Indonesia, Golden Star julukan Vietnam, otomatis lolos ke semifinal piala AFF 2020. Koleksi 9 poin, membuat mereka tak mungkin tergeser dari posisi 2 besar, mengingat Timnas Indonesia dan Malaysia saling bentrok di laga terakhir fase grup. Bahkan jika menang atas Timnas Indonesia, Vietnam hanya butuh hasil imbang kontra Kamboja, di laga terakhir fase grup, untuk mengunci posisi juara grup B piala AFF 2020. Namun, faktanya tidak seperti itu. Akibat hanya imbang kontra Timnas Indonesia, Vietnam dalam posisi terjepit untuk menyegel posisi juara grup. Kemenangan atas Kamboja menjadi sia-siak jika di laga lain Timnas Indonesia juga menang atas Malaysia. Saat ini secara selisih gol, Timnas Indonesia lebih unggul yakni plus 6 berbanding plus 5 milik Vietnam. Sekadar informasi, AFF menjadikan selisih gol sebagai tolok ukur utama ketika ada dua tim atau lebih memiliki poin yang sama. Lantas, bukan dia Vietnam bisa saja menyalip Timnas Indonesia jika menang besar atas Kamboja? Benar, peluang itu ada. Namun, Kamboja bukanlah lawan sembarangan. Mereka mampu merepotkan Malaysia dan Indonesia plus membantai Laos 3-0. Jika finish runner-up, Vietnam kemungkinan besar bertemu Thailand di semifinal Piala AFF 2020. Thailand racikan Alexander Polking, merupakan tim yang menakutkan di Piala AFF 2020. Bermodalkan penyerang tajam, seperti Terasil Dangda, yang telah mengemas 4 gol, Thailand membawa misi juara. Skuad gajah perang berambisi menghentikan dominasi Vietnam di Asia Tenggara yang berlangsung sejak 2018.